Intro Welcome back youtube, nunggu lagi di video vlog gue Novoastars Hari ini tanggal 3 Februari 2019 Gue omongin soal ngebangun mobil, spesial ngecat Kali ini gue bawa cerita yang seru banget dan mudah-mudahan menjadi pengalaman yang berharga buat lo semua yang nonton Pastiin lo nonton video ini sampe abis, karena banyak banget pengalaman yang bisa lo ambil Dimulai dari 2 tahun lalu, 7 Stars kedatangan customer yang berinisial D Si D ini datang untuk melakukan repaint full body pada Honda Civic nya Yaitu di produksi, Civic Produksi tahun 2016 Oh sorry, 2017 Nah akhirnya kita lakukanlah repaint Nah yang sering terjadi kendala gini, bahwa repaint itu adalah bahan dan jasa Itu perlu diingat karena keterkaitan Nah si Mr. D ini order spesial chat, spesial khusus dari tempat lain Dan memutuskan untuk melakukan proses chatnya di 7 Stars Nah setelah kita lakukan proses pengecatan Sementara chatnya di order dari luar negeri Nah seiring berjalannya progres 50% chatnya nyampe Begitu chatnya nyampe Kita lakukan pengecatan Sampailah selesai Nah notabene ternyata chat yang di order memiliki daya tutup yang cukup lemah Walhasil kita harus putuskan Gimana ngecatnya dalam waktu yang bersamaan Tanpa mengurangi hasil akhir Artinya hasil akhirnya tetap harus bagus Gimana caranya Sedangkan chatnya kurang Nah gue memutuskan untuk Ngecat bagian roof, bagian atap itu belakangan Nah setelah itu Kita putuskan akhirnya chatnya aman Berhasil kita chat Proses repaintnya berhasil sukses Beberapa minggu kemudian Chat yang di order Nyampe Kita lanjutkan proses pengecatannya Yaitu atap Karena Kalau di panel bodi lain Ketika chatnya kurang Misalnya kita sisain bempernya Akan terlihat banget Sedangkan kalau di atap Paling nggak kelihatan Oke Dengan kode warna yang sama Dengan merek yang sama Kita lakukan lagi pengecatan atapnya Karena ngecatnya menyusul Ternyata Usut punya usut Pabrikan chat ini Tidak memiliki pigment yang stabil Walhasil Atapnya warnanya Lain sendiri Bukan belang perbedaan warna Tapi warnanya beda Sayang gue nggak sempat foto Akhirnya mobilnya dibawa balik Setelah mobil dibawa balik Beberapa Lama kemudian Si owner merasa bosen Dan dia ngerasa Pengen ganti warna Ke warna yang lebih pasti Dan lebih menarik Dipilihlah warna candy Nah saat itu Memang Proses pengecatan ini adalah Bidang yang terlihat Sangat menarik Buat gue sendiri itu Bidang yang sangat menarik Tapi Harus diingat bahwa Ketika kita jalankan Ternyata tidak seindah Warna-warninya Bengkel cat Jadi ternyata Di balik keindahan Sebuah karya Ada proses berdarah-darah Dan ada jungkir balik Yang dilakukan Artinya gitu Nah Si owner memutuskan Untuk melakukan repaint Di rumahnya Karena dapat referensi Tukang kit Yang jempolan Menurut temennya Akhirnya Dijadikanlah Sebuah Garasi mobil pribadi Menjadi spray boot Membuat simple seperti itu Setelah garasi Disulap menjadi spray boot Berikutnya Dipilihlah warna Warnanya adalah Candy tone Basically Setiap cat mobil Memiliki Tingkatan dan kerumitan Masing-masing yang berbeda Nah Tipe candy tone Adalah tipe cat Tri-coat Tri-coat ini adalah Tiga lapis Yaitu cat dasar Cat atasnya Tiga tengah-tengah Dan Clear coat Lapisan atas Nah Karena ini memiliki Tiga lapis Maka tingkat kesulitannya pun Sangat sulit Lain Lain kalau diaplikasi Di panel kecil Belupa motor Atau Vesua Maka tingkat gagalnya Akan semakin kecil Karena panel kecil itu Tidak terlihat jelas Ketika ada gagal-gagal Yang terjadi Tapi sebenarnya Kalau candy Diaplikasikan Di panel besar Itu akan terlihat Banget Kalau ada gagal Ataupun ada cacat Pengecetan Nah Jadi Kalau kita ngomongin candy Kenapa sih candy Trend populasinya Sempat punah Walaupun sempat sekarang Sempat tren lagi Meskipun hanya di motor Ataupun Vespa Jadi candy itu Sempat tren Di era tahun 90an Itu sebelumnya Tahun 80 awal Itu Mulai muncul Warna metalik Diikuti dengan Warna pearl Warna mutiara Dan disusul oleh Warna candy Nah ternyata Pada Prakteknya Pada implementasi Lapangannya Candy ini Memiliki banyak kendala Warnanya memang benar Indah banget Cuma si candy ini Memiliki kekurangan Ketika Panel tersebut Rusak Lecet Ataupun terjadi Gores Atau cacat Ketika mau di repair Ternyata Sulit sekali Untuk mendapatkan Warna yang sama Mulai dari situlah Candy mulai Ditinggalkan orang Dan bergantilah Masuk era tahun 2000an Masuk warna-warna Siralik Yaitu warna yang efeknya Mirip dengan candy Artinya warna Kemiringan Dan panel datarnya Terangnya jauh beda Tetapi Jauh lebih mudah Untuk di repair Dan untuk mendapatkan Warna yang sama Ketika di cacat kembali Gitu Nah kita balik lagi Ke Honda Civic Si owner memutuskan Untuk nge-cacat candy Setelah di-cacat candy Mulailah timbul masyarakat baru Karena si aplikator itu Bukan orang profesional Artinya gini Candy memiliki Tingkat pengecetan yang paling sulit Tingkat pengecetannya Membutuhkan skill Aplikator atau tukang cet Yang cukup tinggi Jam terbang cukup tinggi Artinya Tukang cet yang jam terbangnya Biasa-biasa aja Bisa tetap nge-cacat candy Ya bisa Cuma ketika diaplikasikan Di panel gede Akan kesulitan dan kualahan Karena akan terlihat banget Ketika ada kurang-kurang Ataupun ada ketidaksempurna Itu akan terlihat lebih jelas Setelah dilakukan pengecetan Diaplikasikanlah Panelnya di-bretelin Semua dimulai Mulai cet dasar Naik cet candy Sampai selesai Sampai clear coat Sampai poles Setelah dipoles Setelah itu mulai dipasang-pasang Setelah dipasang-pasang Ternyata mengalami masalah Yang total Berat banget Itu setiap panelnya Memiliki tingkat kecerahan Yang beda Jadi umpamanya Bampernya gelap Vendernya terang Pintu depannya Nge-ping Pintu belakangnya agak Marun Itulah yang sering terjadi Di masalah candy Nah, walhasil Pemilik Memutuskan untuk Mengganti warna Warna berikutnya Jatuh pada warna kuning Nah, kebetulan Warna kuning yang dipilih Adalah kuning viral Yang basically Adalah tricot juga Kali ini Si Mr. D Memutuskan untuk Ngegeser mobilnya Ke rumah temannya Itu balik lagi Ke tukang rumahan Setelah digeser Ke rumah temannya Dipretelin ulang Mulailah di cet Nah, basically Gini loh Kalau misalnya Yang menentukan hasil Cet mobil Harus diingat ada tiga Yaitu Bahan Alat Dan tenaga kerja Ini gak bisa terlepas Artinya kalau Tenaga kerjanya bagus Alatnya jelek Bahannya jelek Ya gak bisa Ataupun salah satu Di antara ini Ada yang gak bagus Artinya Tetap menentukan Hasil akhir Gak mungkin Si tukang cet Jadi superman Dengan alat yang jelek Dengan bahan yang jelek Hasilnya bagus Itu mustahil Begitu juga dengan Bahan yang bagus Alatnya bagus Tukangnya jelek Itu gak bakal bagus Nah, setelah di cet kuning Ceritanya kuning Siralik Atau tricot Sama Siraliknya tricot Jadi basically Si candy Ditiban warna kuning Baru ditiban siralik Baru ditiban Kalau kejadian lagi Hal yang sama Nah Perlu diingat Jadi gini Bidang cet Ini adalah Bidang profesional Artinya si tukang Yang melakukan pengecetan Adalah Tukang-tukang Profesional Yang basically Profesinya Adalah ngecet Nah Banyak orang Yang melupakan Bahwa proses cet itu Hanya sekedar semprot Ini salah banget Yang penting adalah Proses persiapan Proses pemeriksaan kendaraan Proses pemeriksaan panel Penentuan alat Penentuan bahan Penentuan timing kerja Penentuan temperatur Dan sebagainya Ini sering dilupakan Bahwa Bongkar pasang aja Yang kelihatannya sepele Itu bagian Yang inti dari Pengecetan Nah Setelah beres Dicet kuning Ternyata Hasilnya gagal Karena teknik maskingnya Berantakan habis Dan gak rapet Menyebabkan Velg-velg Bannya Kenalpotnya Kabel-kabel Mesin mobil Dashboard Bahkan jok Dan lain-lainnya Ikutan kuning semua Totally Makin anjur Singkat cerita Yang punya Udah stress banget Dan dia memutuskan Untuk balikin lagi Mobilnya ke Seven Stars Kita terima Di Seven Stars Kita terima Kita inspeksi ulang Cuma dengan kondisi Mobil yang Berantakan total Luber Cet dimana-mana Barang-barang Yang gak Kepasang Karet-karet Velg Ban Jok Dashboard Dan lain-lain Full Kena Cet kuning Kita gak Gak bisa Estimasi secara Langsung Karena kondisi Mobil Harus Di-rescue Dan tidak Normal Akhirnya kita Pususkan untuk Kita analisa dulu Pengecatannya Analisa pertama Kita periksa Cetnya Ternyata Cetnya tidak Cured Tidak matang Dengan maksimal Hasil kita harus Kerof total Cetnya Saat pengerokan Kita temukan Si cet ini Si cet kuning Tidak nempel Di KND Artinya Si kuning Tidak benar-benar Merekat di KND Itu disebabkan Bisa Dari banyak hal Dia itu Bisa jadi dari Pengamplasan yang Gak benar Atau pengamplasan yang Gak bersih Ataupun Cet kuning ini Memiliki Daya rekat Yang rendah Menyebabkan Dia tidak nempel Akhirnya kita putuskan Untuk rok Sampai ke warna dasar Setelah pengerokan Kita putuskan Untuk Mengaplikasikan Warna yang sama Yaitu warna kuning Kita balikin lagi Aplikasi Beres warna kuning Kita mulai melakukan Trimming Ternyata setelah Trimming Terjadi masalah baru Barang-barang Tidak lengkap Artinya gini Sebuah bengkel Yang profesional Masih mungkin Melakukan kesalahan Apalagi bengkel Yang tidak profesional Artinya gitu loh Ketika kita Memberikan sesuatu Pada Tangan yang salah Artinya gini Kita boleh punya Imajinasi Punya cita-cita yang besar Tapi ingat Impian yang besar Harus dilaksanakan Dengan tepat Oleh orang-orang yang benar Ketika kita berikan Pada orang yang salah Maka bisa menjadikan Musibah Cetnya ngelotok Barang-barangnya hilang Panel-panel lainnya Kesemprot Akhirnya hancur Dan mengaktifatkan Budget yang lebih gede Untuk memperbaiki Itu semua Semoga video ini Bermanfaat Pastiin Di like videonya Di share Yang pengen nanya Silahkan isi komen Di bawah Semoga lo semua Gak mengalami hal serupa Thanks for watching Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton!